Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya masih menyimpan kaos tidur Walaupun sudah sobek begini, tapi saya simpan Kadang saya pakai untuk jogging, tetapi kadang umat protes Romo, jangan dipakai yang sobek ini, kan malu dikira umatnya tidak memperhatikan Nah, saudara-saudari yang terkasih Yang lama begini, biasanya untuk tidur nyaman, nikmat Dan kalau memakai baju yang sudah lama dan sobek ini Kalau kita tidur, langsung les, mimpi bertemu 72 bidadari Saya juga masih mempunyai singlet Singlet ini masih sering saya pakai Sering saya pakai walaupun sudah berkacamata Kalau saya memakai jubah yang tebal, kainnya tentu saja ini tidak kelihatan Karena jubahnya tebal dari bahan yang tebal Tapi ada beberapa jubah saya tipis Maka ketika saya memakai singlet ini Umatnya berkomentar Romo, singletnya mbok ganti Itu singletnya sudah sobek-sobek Padahal singlet yang sobek ini kalau dipakai Rasanya nyaman Dan itu kalau kain kita, kain yang tebal Baju atau kaos yang tebal Tetapi kalau tipis, maka ini transparan Dan bisa dilihat dari luar Tapi saya coba tetap simpan Kalau bahan saya bajunya atau jubahnya tebal Ini masih saya pakai Karena untuk nyerap keringat Saudara-saudara yang terkasih Tidak sembarang orang membuang seperti itu Injil hari ini pun juga bicara Tentang Yesus yang mengatakan Kamu tidak akan kubuang Tetapi kamu akan mendapatkan keselamatan Kuselamatkan Mendapatkan hidup yang kekal Injil hari ini bicara Tentang kelanjutan roti hidup Yesus mengatakan Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selamanya Dan jika kamu percaya kepadaku Maka kamu tidak akan haus lagi Tidak akan lapar lagi Tetapi kamu tidak percaya kepadaku Bapak telah menyerahkan kepada anak Yaitu kepada Yesus Bahwa segala sesuatu Itu tergantung kepada Tuhan Yesus Apakah itu keselamatan Ataukah itu kematian Tetapi Yesus memberikan ketegasan Siapa yang telah diserahkan kepadaku Tidak akan kubuang Maka tidak bisa sembarangan kita membuang Yesus pun tidak akan pernah membuang Tetapi Yesus lebih menekankan Pertobatan terus-menerus Semangat bertobat Dan juga pengampunan Maka saudara-saudari yang terkasih Jangan berpikir Bahwa kita tidak pantas di hadapan Tuhan Bahwa kita pasti binasa Kalau kita melakukan dosa Kita memang sering jatuh dalam dosa Kadang orang menjadi minder Menjadi seperti Judas Tidak mau bangkit lagi Maunya dosa Dan menyesal dengan berlebihan Tidak percaya pada kerahiman Tuhan Tetapi Yesus memberikan jaminan pada saat ini Barang siapa yang percaya kepadaku Ia tidak akan kubuang Barang siapa yang percaya dan menerima roti hidup Ia akan hidup selamanya Ia tidak akan haus lagi Tidak akan lapar lagi Maka saudara-saudari yang terkasih Apapun posisi kita Kita masih punya kesempatan Untuk diselamatkan Tidak dibuang oleh Tuhan Tetapi diberi kesempatan Untuk berkembang Untuk bertobat Untuk sempurna Saya mempunyai banyak sekali pengalaman Dimana orang-orang itu Diberi kesempatan Untuk bertobat Saya Bertemu dengan seorang aktivis Yang selalu memberikan sosialisasi Tentang bahaya-bahaya narkoba Dan saya juga pernah Bekerja di Salah satu rehabilitasi Rehabilitasi narkoba Di Sentul City Dimana Romo Somar Menjadi Godfather-nya disitu Dan banyak volunteer-volunteer Konselor-konselor Yang aktif terlibat Mendampingi Para korban Kecanduan narkoba itu Yang menarik adalah Mereka-mereka yang aktif terlibat Dalam sosialisasi Bahayanya narkoba Untuk anak-anak muda Baik di masyarakat sekitar Baik juga ketika saya Berada di Jakarta Di sekitar rumah sakit Karolus Ada volunteer-volunteer Anak muda Yang memberikan sosialisasi Tentang bahaya narkoba ini Dan Tidak dibayangkan Mereka adalah Bekas pengguna-pengguna Mereka bekas orang yang Ketakian narkoba Tidak bisa membayangkan Ketika mereka waktu itu Ketakian Mereka ketika masih juga Bergelut Dengan segala perjuangan Dan selalu Ingin memenuhi kebutuhan Karena adiktif Karena kecanduan Maka mereka Menjual segalanya Mereka mencari uang Dengan mencuri Dengan cheating Menipu Yang penting adalah Mendapatkan Apa yang dia inginkan Yaitu narkoba Maka saudara-saudari Yang terkasih Dalam proses Ternyata Karya Tuhan Lewat Roti hidup ini Sungguh berjalan Dan Sabda Yesus Yang mengatakan Mereka Tidak akan Kubuang Sungguh nyata Anak-anak muda Ini tadi Yang dulu Kecanduan narkoba Pelan-pelan Mereka Mencoba Didak Didampingi Dengan para Voluntir Mereka pelan-pelan Bisa mandiri Mereka Sampai sekarang Ini tradisi Orang-orang yang Kecanduan narkoba Tidak pernah mengatakan Saya sembuh 100% Tetapi ketika Sharing Mereka selalu Mengatakan Saya sudah 5 tahun Tidak menggunakan Saya sudah 10 tahun 20 tahun 30 tahun Saya tidak Menggunakan Karena Suatu proses Seperti itu Baru bisa dibuktikan Saya sembuh Ketika Orang itu Sudah dipanggil Tuhan Maka selalu Mereka sharing Tidak akan merasa Sombong Mengatakan Saya sudah sembuh Saya tidak akan Menggunakan lagi Karena Kedepan Masih ada Kelemahan Godaan Pirnya Kelompoknya Ketika menarik-narik lagi Bisa jatuh lagi Tetapi Mereka Mengisi Semuanya itu Dengan Justru Berbuat Positif Tidak hanya Saya tidak pakai Saya tidak Menggunakan Tetapi Saya ingin Berbuat sesuatu Supaya orang lain Generasi-generasi muda Juga tidak Jatuh Seperti saya Tidak menjadi Adiktif Dengan Ubat-ubat Terlarang itu Sudara-sudari Yang terkasih Akhirnya Mereka Menjadi Voluntir-voluntir Mereka Menjadi Tenaga-tenaga Sosial Yang memberikan Penyuluhan Pendampingan Bagi anak-anak muda Baik yang Belum terkena Maupun yang Sudah terkena Dengan Adiktif itu Dengan Ketergantungan Obat itu Mereka sungguh Mendedikasikan dirinya Kepada Orang-orang Pengguna Narkoba Anak-anak muda itu Dan pelan-pelan Mereka pun Diundang Kesana Kemari Menjadi Seorang Tokoh Yang Tidak kelihatan Tetapi Mereka Berbuat Sesuatu Yang sangat Berguna Bagi Anak-anak muda Kalau Paus Franciscus Dalam Encyclic Tentang Gaudete et Exultate Menyatakan Bahwa Ada Orang-orang Kudus Di sekitar Kita The saints Next door Orang Kudus Di depan Pintu Kamar Kita Di tetangga Kita Yang setiap Hari Kita Jumpai Atau Sering Disebut Juga Second Klas Orang Kudus Dari Kelas Kedua Tetapi Mereka Membuat Suatu Perbuatan Perbuatan Berkorban Untuk Orang Lain Dengan Setia Dengan Consen Dan Akhirnya Keprihatinan Itu Dia Tekuni Dia Sendiri Semakin Jauh Dari Narkoba Dan Dia Juga Berguna Bagi Orang-orang Yang Kecanduan Narkoba Ataupun Anak Muda Yang Terancam Untuk Menjadi Pecandu Mereka Menjadi Sukarelawan Yang Memberi Penyadaran Yang Membantu Untuk Lepas Dari Orang-orang Yang Adiktif Dengan Ubat-ubat Terlarang Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Mereka Dari Pecundang Yaitu Pengguna Sebagai Orang Yang Ketakian Kecanduan Narkoba Berproses Bertobat Menjadi Orang Yang Tidak Hanya Tidak Memakai Narkoba Tetapi Menjadi Voluntir Sukarelawan Yang Membantu Orang-orang Muda Untuk Tidak Kecanduan Dan Yang Sudah Kecanduan Untuk Lepas Dari Segala Kecanduannya Maka Maka Jangan Menyepelekan Barang-barang Ini Jangan Menyepelekan Hal-hal Yang Mungkin Sudah Tua Yang Mungkin Sudah Membosankan Yang Mungkin Punya Dosa Banyak Tuhan Tidak Melihat Memandang Seberapa Berat Dosa Kita Tuhan Memandang Seberapa Semangat Kita Bangkit Lagi Ketika Kita Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Maka Kita Hayati Sabda Yesus Kamu Tidak Akan Kubuang Tetapi Kamu Akan Kubawa Kuberikan Keselamatan Abadi Yaitu Tidak Akan Haus Dan Lapar Lagi Dengan Roti Hidup Yesus Sendiri Salam Kamer Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Kep notes Tuhan Savas Tuhan Kamer Terima kasih.